Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa, para sahabat muslim yang dirahmatilah Allah Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi dimanapun anda berada Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa Ya tidak seperti biasanya, narasumber kita ini adalah orang yang profesional dalam kesehatan Beliau adalah ibu kita, ibu Iswianti, dokter Iswianti Beliau adalah direktur rumah sakit, ibu dan anak, adik guna Surabaya Pada kesempatan ini kita akan bincangkan tentang sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita pesan Nikmatani mahbunun Ada dua nikmat yang senantiasa mahbunun kathirum binanas Diabekkan kebanyakan manusia Yang pertama ini adalah asyihatu, kesehatan Dan yang kedua adalah alfarol, kesempatan Nah pada kesempatan kali ini kita akan bincangkan Tema tentang kesehatan Oleh karenanya di sesi pertama ini kita coba dengarkan paparan yang akan beliau sampaikan Berkaitan dengan pola hidup sehat Agar kita tidak abe terhadap kesehatan kita Dan lebih penting adalah tidak abe terhadap pesan Nabi SAW Kita sapa dulu ibu kita bagaimana Dr. Isfi, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga sehat selalu Dr. Isfi Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah Baik, tanpa berpanjang kata Kami persilakan kepada Dr. Isfi untuk menyampaikan pesan-pesan pentingnya Terkait dengan pola hidup sehat Nanti kemudian kita sambung dengan dialog atau diskusi Monggo, Ibu Isfi Terima kasih untuk kesempatannya Semoga saja menambah ilmu Sehingga menambah pola pikir dan tentunya amal-amal kita lebih baik Amin Oke, untuk kesempatan ini saya diberi kesempatan Dan kayaknya perlu ya kondisi saat sekarang Dimana setelah lebih satu setengah tahun ini Kita pada kondisi pandemi yang ya seperti tsunami Terus kemudian siapa yang kuat itu yang bisa terus Dan Alhamdulillah saya juga salah satunya Masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup ke darah ini Karena bulan Juni 2020 Saya juga sempat kena COVID juga Pak Jabir Alhamdulillah saya sekeluarga Tapi Alhamdulillah kita diberi oleh Allah Dan sayangnya suami yang nyatanya Allah lebih mencintainya Akhirnya dipanggil Pada kesempatan ini saya akan memberikan secara global ya Mungkin nanti Pak Jabir bisa komunikasi tanya-tanya Tentang pola hidup sehat Karena saat sekarang itu banyak kemudahan-kemudahan Mulai makanan, transportasi Atau apapun yang itu bisa justru mengurangi Gaya hidup sehat kita Pola hidup sehat kita Kalau dalam ilmu kedokteran jiwa Kalau kita ingin sehat tentunya sehat secara holistik ya Secara keseluruhan Secara keseluruhan itu apa saja Ya mulai fisik kita ya Secara diri kita ya pribadi kita Itu harus kita jaga Ini nanti meliputi banyak bisa nanti kita detailkan Terus kemudian pola hidup yang sehat Pola keluarga kita ya Karena itu juga akan sangat mempengaruhi emosi kita Mental kita ya gaya kita dalam menapai kehidupan ini Terus kemudian pola hidup sosial kita Juga perlu ditata Sosial ini banyak ya Mulai dari lingkungan keluarga kita Tetangga ya Kemudian kerja kita Lingkungan kerja kita Dan lingkungan kondikitas kita Ya Mungkin kita bisa sedikit ya Sedikit kita tupas satu persatu secara Mungkin lebih-lebih agak mendalam Pola hidup secara pribadi ya Secara pribadi kalau kita melihat saat sekarang Itu jauh Seperti waktu kita masih kecil Atau orang tua kita dulu ya Makanan itu lebih sehat ya Banyak yang benar-benar dari pribadi Dari alami ya Enggak banyak tambahan-tambahan kimiawinya Enggak banyak tambahan-tambahan zat-zat yang mestinya tidak perlu Kemudian dari makanan Kemudian dari gerak aktivitas Sekarang itu kebanyakan kita itu hidup dari pintu ke pintu Keluar pintu rumah masuk pintu mobil Keluar dari pintu mobil masuk pintu kantor Keluar dari kantor keluar pintu kantor masuk pintu mobil lagi Terus kemudian kita aktivitas kemana Masuk pintu lagi Padahal sesungguhnya kita harus banyak gerak Apalagi kalau kita makan suka yang manis-manis Atau saat sekarang itu banyak istilahnya itu Makanan-makanan yang siap saji ya Itu banyak istilahnya makanan-makanan sampah Jadi semakin lengkap Bahkan kadang-kadang ibu-ibu yang Dipermudah ya Itu enggak masak lagi tinggal pesan di HP Kemudian datang Tambah mengurangi lagi aktivitas Dan banyak lagi Kemudian itu masalah makanan Gerak ya Dan kemudian kita juga secara mental Kadang-kadang stres itu juga Kita belum mampu mengelolanya Padahal kesehatan itu juga Harus sangat memperhatikan pengelolaan stres Ya bagaimana mengelola stres Makanya betapa pentingnya Kita itu Di situ harus ada harapan Harapan ini penting sekali Karena orang yang hidup tanpa harapan Pasti akan cepat Jatuh Semua kehidupannya itu mudah rusak Dan banyak lagi Nah jadi Itu secara pribadi ya Jadi pribadi itu mulai fisik kita Kita harus kita jaga Kemudian pikiran kita Kita harus punya kesemangatan Harapan Optimistis Dan tidak ada keputus asaan Kemudian pikiran Ya Positive thinking Ya Segala macam Apa itu Informasi-informasi yang kita dapatkan Itu kita arahkan untuk Positive thinking Itu enggak mudah juga Terus kemudian itu secara pribadi Kemudian secara keluarga Bagaimana keluarga ini Kita dasari sebagai suatu Satu visi dan satu misi Untuk mencapai tujuan itu Ya Jadi visinya apa Dari keluarga itu Itu penting sekali Dan itu yang mengeratkan Hubungan Antar keluarga itu Ya Dari situ Akhirnya akan tumbuh Kasih sayang Dan tentunya Komunikasi Yang mengeratkan Itu yang lebih penting Saat sekarang ada istilah Keluarga yang senyap Ya Karena Di rumah itu Semuanya masing-masing Bawa HP Ya Bapaknya ya bawa HP Ibunya bawa HP Atau kalau enggak HP ya laptop Anak-anaknya juga Apalagi saat sekarang Beberapa waktu ini Pandemi Semuanya online Ya Sehingga disitu kurang komunikasi Ya Akhirnya pada saat Anak-anak Mendapatkan Suatu masalah Ya Dia bingung Karena komunikasinya itu Kurang lancar Di antara Warga-keluarga itu sendiri Makanya ini harus kita Hidupkan juga Kemudian untuk Masyarakat ya Masyarakat itu Kita bagaimana Bertetangga Kita Hidupkan Saya Alhamdulillah Masih aktif Di Dasawisma Di PKKRT PKKRW Karena apa? Karena itu untuk Kesehatan kita Bagaimana kita harus mempunyai Komunitas Yang seusia Ya Jadi Komunitas Seusia itu Kita akhirnya merasa Kita ada teman Kita masih ada manfaat Kita masih bisa memberi Walaupun memberi itu Tidak hanya berupa materi Tapi Pemikiran kita Ide-ide kita Atau Apa ya Saran-saran Ya di sekitar kita Itu sangat penting Makanya Jangan Menganggap Bahwa Wah saya sudah Repot di kantor Sudah di rumah Sudah Kemudian istirahat Itu tidak cukup Karena apa? Karena kita butuh Lagi Sosialisasi Di Tetangga kita Kemudian Sosialisasi Di tempat kerja kita Bagaimana kita Selalu Positif Dengan Semua Teman-teman Yang ada di sekitar kita Semua Karyawan kita Baik Itu Dalam tanda petik Yang menjadi Anak buah kita Jadi Kalau saya itu Tidak suka Kalau bilang Anak buah itu Rasanya Kok nanti bisa Di Aduh gitu ya Teman-teman semuanya Terus kemudian Ada yang Atasan kita Ini Pengelolaan Pengelolaan Yang harus Menjadikan Mewujudkan Lingkungan kerja kita Itu sehat Bagaimana Kita Memahami Teman-teman Yang banyak Sekali Model-modelnya Kita Sekali-sekali Berupaya Jangan sampai Berusaha Untuk ingin Dipahami Kalau kita Sudah Mempunyai Mental Ingin Dipahami Maka kita Sering yang Sakit hati Dan itu Yang membuat Kemudian Kesehatan kita Banyak Menunggu Jadi Sekali lagi Jangan sampai Kita berusaha Untuk Ingin Dipahami Kita harus Punya Keinginan Untuk bagaimana Memahami Setiap Kita Di Lingkungan Itu Kemudian Juga Kita Bagaimana Lebih Banyak Juga Beraktifitas Lingkungan Lingkungan Aktifitas Ini Yang Dimana Kita Bisa Lebih Mengapresiasikan Diri Kita Lebih Bisa Memberikan Kontribusi Kita Itu Sangat Penting Sekali Karena Disitu Akhirnya Kita Merasa Kita Masih Banyak Ada Manfaatnya Kita Masih Bisa Memberi Itu Itu Mungkin Sepintas Secara Global Bahwa Kita Menjaga Kesehatan Kita Secara Holistik Ada Satu Celah Satu Titik Misalnya Di lingkungan Keluarga Kita Gak Sehat Komunikasi Yang Kurang Baik Maka Kesehatan Atau Kenyamanan Hidup Kita Juga Pasti Akan Terganggu Jadi Kesehatan Itu Tidak Hanya Berdiri Sendiri Tetapi Dia Pasti Ada Kaitannya Dengan Semuanya Makanya Disini Pentingnya Kita Berinteraksi Dengan Semuanya Semakin Sehat Seseorang Kita Melihat Pasti Komunikasinya Semakin Baik Dan Biasanya Orang-orang Yang Menarik Diri Biasanya Mudah Stres Biasanya Juga Mudah Sakit Jangan Dikira Kalau Misalnya Kita Emah Atau Apa Ya Pusing Itu Hanya Sekedar Sakit Fisik Kita Bisa Saja Itu Karena Stres Karena Emah Itu Sakit Atau Gas Tritis Itu Itu Hampir 90% Karena Sakit Psikis Kita Atau Sakit Mental Kita Banyak Pikiran Banyak Ini Jadi Pemikir Jadi Pemikir Boleh Tapi pada Saat Sekolah Pada Saat Kerja Tapi pada Saat Interaksi Dengan Teman-teman Jangan Kita Banyak Pikiran Oh Kok Dia Tadi Ngomong Gini Oh Kok Jat Kini Nah Itu Justru Akan Menusah Diktam Oke Itu Secara Keseluruhan Saya Ingin Mulai Dari Diri Kita Sendiri Pribadi Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Kesehatan Pribadi Ini Dalam Islam Dan Itu Ada Kaitannya Kalau Kita Tarik Dengan Dunia Kedokteran Itu Hampir Tidak Ada Yang Bertentangan Kita Melihat Bahwa Makanlah Makanan Yang Halal Halal Dan Baik Itu Luar Biasa Itu Sangat Sangat Pengaruhnya Itu Banyak Sekali Dan Kemudian Allah Juga Banyak Mengharamkan Hal-hal Yang Nyatanya Memang Bisa Merusak Kesehatan Kita Misalnya Misalnya Kayak Minum Minuman Keras Nah Itu Merusak Hampir Semuanya Terutama Liver Dan Kemudian Kalau Nanti Biasanya Berapa Puluh Tahun Lagi Biasanya Kena Pikirannya Otaknya Nah Itu Jadi Disini Sesungguhnya Dan Mestinya Orang-orang Yang Semakin Mengerti Apa Dunia Kedokteran Maka Dia Nanti Akan Merasakan Betapa Nikmatnya Islam Karena Semua Sudah Diatur Ya Itu Banyak Ya Dari Hal-hal Yang Kecil Saat Detil Sampai Besar Oke Kita Mulai Makanan Makanan Nanti Ada Gerak Kerja Olahraga Nanti Mulai Ada Mental Oke Makanan Ada Kan Hadisnya Pak Jabir Puasalah Kamu Maka Kamu Akan Sehat Terus Lulah Itu Juga Kebiasaannya Makan Kalau Sudah Lapar Berhenti Sebelum Berarti Lapar Terus Posisinya Lapar Terus Kalau Kita Kita Balik Kita Kita Melihat Apa Langsung Kita Makan Mungkin Belum Butuh Jadi Ada Rasa Lapar Pada Diri Kita Padahal Dalam Ilmu Ilmu Yang Berkaitan Dengan Pola Makan Kemudian Bagaimana Cara Membakar Lemak Itu Ada Istilahnya Jam-jaman Ada Istilahnya Jendela Makanan Jendela Makanan Itu Hanya 8 Jam Maksimal 8 Jam Itu Dimana Jam-jam Kita Boleh Makan Di Itu Selain Itu Enggak Berarti Kan Itu Prinsip Puasa Karena Memang Dengan Puasa Itu Istilahnya Kalau Kita Punya Rumah Pada Saat Akhir-akhir Puasa Jam Satu Jam Dua Itu Sudah Ada Mulai Pembersihan Pembersihan Maksudnya Jendela Puasa Ini Pada Saat Kita Boleh Makan Dan Itu Nyatanya Hanya 8 Jam Yang Paling Panjang Semakin Semakin Kecil Maka Semakin Mudah Kita Untuk Diet Melakukan Pemakaran Lemah Saat Sekarang Seneng Ani Turun Buka Kulkas Jadi Pulang Kerja Buka Kulkas Mau Berangkat Kerja Buka Kulkas Di situ Akhirnya Kita Itu Atau Buka Kudung Saji Kita Melihat Bahwa Di situ Dan Di Indonesia Sendiri Kebiasaan Itu Makan Sehari Tiga Kali Full Makan Karboidrat Lauk Kadang-kadang Karbo Juga Mie Jadi Sudah Karbo Tambah Karbo Lagi Proteinnya Kurang Mineranya Kurang Sayurannya Kurang Buahnya Kurang Ya Akhirnya Mudah Tambah Kurang Berlah Radal Jadi Prinsipnya Makan Itu Kita Upayakan Jangan Makan Sebelum Kita Mar Dan Berhenti Makan Sebelum Kita Renyah Itu Prinsipnya Ya Mengenai Nanti Jendela Makanan Jendela Makan Kita Itu Nanti Lebih Ruud Lagi Mungkin Itu Aja Prinsipnya Kita Mengikuti Prinsipnya Rasulullah Dan Memang Sebaiknya Usia-usia Kita Itu Banyak Minum Usia kita Itu Maksudnya Usia Berapa Sekitar Berapa 60% Berapa Usia Kita Maksudnya Usia Sekitar Berapa 40 Ke Atas 50 Ke Atas Jadi Gini Minum Air Putih Atau Mungkin Jus Juga Boleh Pokoknya Jangan Yang Yang Berasa Yang Minum Minuman Yang Kita Beli Yang Berasa Itu Pasti Banyak Gulanya Yang Bagus Minum Air Putih Kebutuhan Air Putih Untuk Tubuh Manusia Itu 0,4 Mililiter Per Kilogram Berat Badan Jadi Enggak Selalu 8 Gelas Atau 2 Liter Kalau Misalnya Berat 80 Ya 0,4 Kali 80 Berapa 3,2 3,2 Liter Enggak 2 Liter Kan Itu Semalam Kalau Misalnya Beratnya Pak Jabir Berapa Misalnya 60 Minum Saya 69 70 Berarti 2,8 Sehari Semalam Itu Bagusnya Itu Pagi Itu Diminum Jadi Maksudnya Kalau kita Bangun Pagi-pagi Sebelum Subuh Itu Sudah Minum Berapa Gelas Satu Gelas Dulu Ya Atau Dua Gelas Paling Bagus Itu Kalau Bisa Pagi-pagi Itu Air Hangat Karena Dia Nanti Akan Istilah Membersihkan Sehingga Bu Iswi Ya Agak Terputus Tadi Yang Minum Pagi Air Hangat Tadi Diulang Agak Terputus Oh Ya Jadi Minum Air Hangat Itu Bagusnya Pagi-pagi Bagusnya Minum Air Hangat Karena Dia akan Gelontor Pencernaan Kita Kalau Misalnya Banyak makan Goreng-gorengan Lemaknya Pasti Banyak Nempel Kalau Minum 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 Hangat Itu Bisa Meng Gelontor Ya Kerja Sehingga Pencernaan Kita Akan Semakin Bagus Kalau Banyak Lemak Itu Akhirnya Peristaltik Gerakan Usus Itu Melambat Karena Lemak Itu Agak Membuat Kencang Enggak Elastis Tapi Kalau Misalnya Kita Bisa Minum Air Hangat Nah Nanti Juga Gitu Mau Tidur Juga Kalau Bisa Minum Air Hangat Jadi Bangun Tidur Sama Mau Tidur Itu Air Hangat Jadi Kebutuhannya Tidak Sama Orang Per Orang Tidak Sama 0,4 Milliliter Per Kilogram Berat Badan Per Hari Seharinya Jadi Kalau 72,8 Jadi Punya Ukuran Sendiri Oh Saya Banyak Kok Banyaknya Berapa Berapa Gelas Kan Gitu Semua Harus Diukur Kalau Mau Sehat Karena Dengan Minum Air Putih Itu Istilahnya Menggelontor Menggelontor Semua Menggelontor Penjanaan Kita Ginjal Kita Jantung Kita Semuanya Akan Berfungsi Dengan Baik Karena Makanan Makanan Kita Saat Sekarang Itu Kan Sudah Banyak Lemaknya Banyak Lemaknya Kita Kurang Aktivitas Kita Kurang Terak Nah Itu Terus Kemudian Jadi Kalau Misalnya Kita Sudah Bangun Tidur Sudah Minum Itu Paling Tidak Kita Sudah Agak Terasa Tingnan Sehingga Kita Mengurangi Keinginan Untuk Makan Yang Lain Ya Kan Apalagi Misalnya Nanti Kalau Sebelum Makan Sebenarnya Yang Paling Bagus Adalah Minum air putih Dulu Gitu Itu jaraknya Kalau kita Minum air putih Sebelum makan Itu jaraknya Yang bagus Berapa Menit Atau langsung Tidak apa-apa Langsung Ya Memang itu Untuk Mengurangi Space Dalam lambung kita Biar gak Makanan Semua Kalau Kalau Ada Bagianya Sepertiga Makanan Sepertiga Minuman Sepertiga Udara Ya kan Kalau Sekarang Kita isi Makan Semua Sampai Nah itu Itu harus Dikurangi Mudah-mudahan Seperti itu Nah itu Makanan Jadi harus Banyak minum Tersebut Makanan Makanan Untuk usia Usia 40 Ke atas 50 Ke atas Apalagi Nanti 60 70 Dikurangi Karbo Gula Ya gorengan Enak gorengan itu Nah tenang Saya tidak susah Untuk mengurangi Tapi mungkin Bisa teragak Terkurangi Ya seperti tadi Minum Bangun tidur Air hangat Mau tidur Air hangat Ya sehingga Lemak-lemak Minyak itu tadi Mungkin agak Agak keluar Ya Agak tergelontor Dr. Iswi Itu kalau Kalau menjelang tidur Minum air hangat Itu khasiatnya Gimana Jadi minum air hangat Itu Ya jadi Dia Akan Istilahnya Jadi kan Kalau kita Menyuci Ya mencuci Piring-piring Kalau ini berlemak Terus kemudian Kita cuci dengan Air yang hangat Sama sabun Itu kan cepat Kesep Kalau Kalau air Biasa Itu kan agak susah Biasanya sabunnya Agak banyak Ya jadi Si air hangat Itu bisa Membersihkan Istilahnya Itu membersihkan Lemak-lemak Yang ada dalam Pencenaan kita Dan kemudian Yang kedua Air hangat Itu juga Merangsang Untuk Mengaktifkan Metabolisme Mengaktifkan Metabolisme Apalagi Kalau misalnya Mau olahraga Itu bagus Minum air hangat Karena Karena dia akan Meningkatkan Metabolisme Kita Usia-usia Kita 40 ke atas Itu Metabolismenya Itu lambat Sekali Pak Jabir Makanya Cepat gemuk Cepat capek Biasanya Kalau olahraga Itu Minum air hangat Dulu Ya sehingga Keringat itu Apa Cepat rojosnya Nah kalau Minum air hangat Kemudian Olahraga Itu Metabolismenya Akan semakin Meningkat Kenapa Kita itu Kok Tadi sampai Malam Itu tadi Makanan Minuman Kemudian Sayuran Nanti Nanti itu Minuman Nanti Ada kaitannya Dengan Olahraga Nanti Mengurangi Mengurangi Karbo Terus kemudian Mengurangi gula Mengurangi Karbo Mengurangi gula Mengurangi Gorengan Gorengan Itu Yang Penting Saat sekarang Terus kemudian Yang bagus itu Banyak sayur Dan banyak buah Tentunya Kalau misalnya Kita itu Makan buah Enggak terlalu Banyak Bisa Dijus Tapi Kalau saya Itu Jus itu Enggak banyak air Jadi Biar banyak Buahnya Kemudian Nanti air putih Kita ukur Sendiri Atau Air yang Sudah kita Ukur Itu Misalnya Tadi kan Misalnya Kayak Pak Jabir 2,8 2,8 Itu bisa Dicampurkan Saya juga Enggak Pak Oh gitu Kalau memang Ngejus Kalau saya Biasanya Jeruk itu Saya peres Tanpa Saya kasih Air Itu Supaya Kandungan jeruknya Itu tinggi Jadi Sayur Buah Sayur Itu Banyak Seratnya Itu Harus Kita Perbanyak Setiap hari Jangan sampai Ada Enggak ada Sayur Semuanya Harus ada Sayur Setiap hari Harus ada Sayur Dan buah Buah itu Enggak harus Yang mahal Cari Yang Saat itu Murah Jadi Misalnya Biasanya Kalau kemarau Tomat itu Murah Itu aja Dijuskan tomat Dianu Apa itu Dibiasakan Terus kemudian Ada yang Misalnya Ada yang Kadang-kadang Musimnya jeruk Sampai murah-murah Nah itu Dibuatkan Jus jeruk Jadi Ada yang Kadang-kadang Buah naga Buah naga Yang Waktu itu Bisa murah Sekilo berapa Sekilo Lima ribu Lima ribu Ya Itu Dibelikan Tapi Hati-hati Untuk Mangga Mangga Burian Mangga Gulanya Sangat tinggi Yang Mewanis itu kan Wena Mangga Itu ya Wena Nejar Gadung Golek Ya Terus Mana lagi Itu Tapi Usia-usia Kita itu Apa itu Harus Dikurangi Boleh Tapi Sedikit Ya Jadi Luar biasa Ini Banyak sekali Tadi Yang Sudah Kita Dengarkan Dari Dokter Iswi Ternyata Ada yang Namanya Jendela Makan Ada Juga Yang Paling Penting Kita Sadari Para Pemirsa Itu Ada Adalah Kesiapan Kita Mengelola Kesehatan Secara Holistik Ini Luar Biasa Dan Ternyata Kayaknya Tidak Cukup Kalau kita Bicara Atau Berbincang Dalam Satu Dua Kali Sesi Jadi Bu Iswi Mungkin Nanti Kita Coba Berikan Kesempatan Kepada Para Pemirsa Untuk Memberikan Respon Di Komentar Channel Ini Dari Situ Nanti Kita Bisa Angkat Tema Untuk Pertemuan Pertemuan Atau Untuk Sesi Diskusi Lebih Lanjut Pertema Kan Begitu Nah Saya Pikir Untuk Perjumpaan Kita Pada Kali Pertama Ini Ini Cukup Mewakili Bahwa Ada Banyak Yang Perlu Kita Gali Tentang Kesehatan Termasuk Tadi Dokter Iswi Yang Menarik Dari Penjelasan Dokter Iswi Tadi Itu Adalah Mengelola Stres Mengelola Stres Karena Era Sekarang Ini Adalah Era Dimana Kita Kalau Enggak Siap Menjalani Hidup Pasti Stres Para Pirsawan Yang Insya Allah Kita Akan Bertemu Lagi Nanti Dengan Tema Tema Yang Akan Lebih Detail Kita Bahas Dan Bisa Jadi Nanti Ada Tema Tema Baru Maka Silahkan Bagi Yang Mau Komentar Komentar Di Channel Ini Nanti Kita Akan Bisa Angkat Menjadi Tema Diskusi Di Pertemuan Berikutnya Saya Pikir Pertemuan Ini Bisa Kita Cukupkan Kepada Dokter Isfi Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Semoga Sehat Selalu Kepada Semua Pemirsa Semoga Sehat Selalu Semoga Kita Semuanya Berakhir Dengan Husnul Khotimah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih